Alhamdulillah, Adar Andi, apa kabar Andi? Alhamdulillah sehat Bang Apa tujuan nih? Ada maksud dan niat kayaknya nih? Iya, Allah, Alhamdulillah Apa nanya-nanya tentang nikah Bang? Mantap tuh, mau nikah kayaknya? Iya, mau nikah, rencana Alhamdulillah Umur bertambah juga kan? Iya, umur bertambah Terus apa lagi ya? Waktu berjalan ya kan? Iya Jadi kapan kita mau nikah? Hmm, kalau ada jodoh besok Bang Mantap, benar-benar disegerakkan ya lah Yang baik-baik tuh disegerakkan Apa kesibukan lagi sekarang? Kasih Bang, selesai kuliah, keraju Lancar ya, kerja ya? Alhamdulillah lancar Kuliah selesai? Alhamdulillah selesai Alhamdulillah selesai Sukses ya, kuliah selesai Kerja lancar enak Iya, amin Allah InsyaAllah mau nikah Iya, amin 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 Cepat abang kalau mau tanya tentang nikah Apa yang bang? Itu Kalau ada jodoh besok gimana nikah? Rencana untuk nikah Tapi takut bang, takut Nggak terkasih makan anak orang Itu Berarti masih ada keraguan dan gitu Iya Yakinlah kalau menikah itu Memurahkan rezeki Jadi kalau Kalau awak Apa namanya Takut InsyaAllah dengan menikah Dimudahkan Kerja rezeki Ada aja rezekinya Karena disitu Kemarin Randi bekerja sendiri Rezeki sendiri Iya kan? Kalau udah berdua Tentu Allah ngasih rezeki untuk berdua Kalau memujang Mungkin awak Tidak pandai menabung Duit Tidak kemana-mana aja Nah, karena sudah ada Istri Sudah ada tanggungan Nah, kita Ya InsyaAllah kita juga Berhemat-hemat Kan itu Hikmah menikah Jadi kalau memang sudah yakin Tancapkan Randi Tapi Randi Apa namanya Kerja Dalam Kuliah selesai Tapi tugas Pemimpin rumah tangga Itu adalah Mendidik Keluarga Anak istri Khususnya dalam hal Agama Ya kan Lebih Apalagi Mengaji Karena dulu Randi Dia seramah mengaji Ya kan Mau coba dulu nih Gaji Hafalan ada dulu Batu aja digaselmu Jadi saya mau coba dulu lah Hafalan Randi gimana nih Mau nikah tapi Hafalan dengan-zangan Dah hilang semua nih Sibuk kerja Sibuk dunia aja Coba saya Diulang dulu Hafalan yang lama-lama Masih Enggak Ya Berapa 29 Coba dulu Aduzubillahimina shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladhi biyadihil mulk Wa alakum disay'in qadir Alladhi khalakal mawta wal hayata liabluwakum ayyukum ahsan umalam Wahoo alazizu al-ghafun Alladhi khalakal sabahal samaawati intibaqa Ma taro fi khalq rahmanim min dafaws Farajii albasara hal taro min futur Hum marajii albasara karatayni yalqalip liyka albasara khasiyah wa wahasin Walakad zayyana samaa dunia bimasabih Waj'alnaha rujuman lishayatin Rujuman lishayatini Wa adharna lahum adabah sain Waliladhi nakafaru bi rabbihim adabu jahannam Wabi salamashir Ida unku fiha sami'u laha shahikah Sami'u laha Ida unku fiha Ida unku fiha sami'u laha shahikah wahya tahur Fakadu tamayyazu min al-ghayz Kullama ulkiha fiha fawju salahum Khuzanatuhalam yaatikum nadir Qalu bala qada ja'ana nazirum Fakadzabana wa kulna ma nazalallahu min shay'in In antum illa fi dalalim kabir Wa asiru kaulakum awijih harubi innahu alim Wa qalu laukumna Wa qalu laukumna nasmaw awna kilumakumna fi ashabis sa'ir Fakadarafu bidhambihim fasukalli ashabis sa'ir Fakadarafu bidhambihim fasukalli ashabis sa'ir Fakadarafu bidhambihim fasukalli ashabis sa'ir Minimal ya minimal kita mendidik anak istri Minimal mendidik anak kita Kalau dah bapaknya pandai ngaji Insyaallah anaknya diajar ngaji Jadi walaupun sibuk bekerja Randi harus pandai ngaji Mudah-mudahan nanti dapat pula istri Yang mantap, lebih mantap ngaji Ya kan? Amin Jadi dialah yang membantu Mendidik anak-anak di rumah Jadi pesan saya Ya begitulah Walaupun sibuk kerja Randi tetap harus mengaji Membaca Quran di rumah Luangkan waktu Khusus untuk mengaji Masa kita 10 menit 5 menit Tidak bisa baca Quran setiap hari Sementara megang HP Tiap saat Jadi Itulah ya Baca Quran malam hari Mungkin sebisanya malam hari Apa lagi menghafal Menghafal Itulah disempat-sempatkan Tahbim atas motor Diulang-ulang hafalan yang lama-lama dulu Ya tidak hilang Kalau perlu ditambah lagi Berapa ayat bisanya sehari Ya mudah-mudahan kerjaan diberkah Amin Kerjaan diberkah Dan jalannya menuju Pernikahan dimudahkan Amin 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 Ini itu hanya pesan saya Kalau yakin sudah ada jodohnya Jangan ragu-ragu Inna Allah Allah bersama kita Jadi yakin ada Allah yang menolong Yang membantu Tancapkan Dalam hadis yang nubari Aku mau menikah Lanjutkan Mantap Kalau sudah bulat Jangan ragu-ragu Segera menikah Karena insyaallah Dengan menikah itu akan memurahkan rezeki kita Ya kan Selama Rumah tangganya Di Apa namanya Dipinah dengan baik Dan mendapatkan ridho Insyaallah Berani ya Dan Itu ya Tetap Satu rahim Dan Ini sukses kerjanya Enak Amin Dari mana-mana datang Sehingga yakin untuk menikah Jangan ragu Kan Karena menikah itu adalah Menyempurnakan agama kita Nah Orang yang menikah Insyaallah lebih sempurna agamanya Itu kata hadis nabi ya Insyaallah Dengan menikah Hatim jadi tenang Itu makanya ada Sakinah Wadah rahim Sakinah Hati tenang Damai Wadah itu Saling menyayangi Cinta Rahim Menyayangi Ya kan Sehingga Hati kita Damai Dan terang Mungkin itu pesan saya Kalau Rani bertanya Kita nikah Nah Itu ya Saran sedikit Pada dalam ilmu agama Karena Seberapa banyak pun Harta kita Kalau Kalau apa namanya Kalau Fondasi agamanya kurang Takutnya Kita tersesat Kan Takutnya kita Apa itu lalai Tapi kalau agamanya Sudah ada fondasi Insyaallah Harta yang banyak bisa diarahkan Hal-hal yang baik Harta yang banyak Bisa diarahkan Untuk Kebutuhan keluarga kita Atau orang-orang yang membutuhkan Apalagi Adik-adiknya dipanti Yang dulu Yang ditinggal Nah Jangan lupa ya kan Fisikal sekian persen Insyaallah ya Berkah ya Amin Itu Rani ya Selamat Selamat Bekerja yang baik Selamat Semoga Tujuan Pernikahannya Tercapai Enak Demirakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kiranya segitu ya Randi ya Perni itu lah Kasih pesan banyak Jadi itu Jadi Rani tinggal di mana sekarang Di Arifin Ahmad Arifin Ahmad ya Oh iya iya Mantap Mantap Calonnya di mana Calonnya belum ada lagi Oh belum ada lagi Masih rahsi Allah Oh masih rahsi Allah Oh iya Nah jadi itu ya Alhamdulillah Teguh Kan Tetap Bekali diri dengan ilmu agama Karena ilmu agama yang menyelamatkan kita Tanpa menyebelikan ilmu Umum ya kan Atau ilmu untuk dunia Kadangkali itu pesan saya hantaran di Terima kasih Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.